Suku Jawa merupakan suku terbesar yang ada di Indonesia. Dengan besaran sekitar 45 persen dari populasi penduduk Indonesia. Bukan hanya menempati Pulau Jawa, orang-orang dari suku ini juga menyebar ke seluruh pelosok Nusantara. Terutama setelah dilakukannya program transmigrasi oleh kolonial Belanda hingga pemerintah Orde Baru. Bagaimana sejarah dan asal-usul orang Jawa? Apakah memang nenek moyang suku Jawa adalah asli penduduk pribumi di sana? Ataukah mereka bersal dari belahan bumi lain yang menjadi pendatang? Berikut beberapa teori yang menjelaskan tentang bagaimana asal-usul suku Jawa di Indonesia. Sejarah masyarakat Jawa menurut babat Tanah Jawi yaitu berasal dari Kerajaan Kling. Kerajaan Kling atau Kalinga yang berada di daerah India Selatan. Salah satu pangeran Kerajaan Kling yang tersisih akibat perbutan kekuasaan pergi meninggalkan kerajaan dan diikuti dengan para pengikutnya. Pangeran Kling mengembara hingga ia menemukan sebuah pulau terpencil yang belum berpenghuni. Mereka bahu-membahu membangun pemukiman dan akhirnya mereka juga mendirikan sebuah kerajaan yang diberi nama Javacekwara. Keturunan pangeran inilah yang dianggap sebagai nenek moyang suku Jawa menurut babat Tanah Jawi. Ada sebuah tulisan kuno yang berasal dari India menyebut jika beberapa pulau di Nusantara termasuk pulau Jawa adalah tanah yang menyatu dengan daratan Asia dan Australia. Pulau Jawa dan beberapa pulau lainnya kemudian terpisah oleh meningkatnya permukaan air laut dalam jangka waktu yang lama. Dalam tulisan tersebut disebutkan pula bahwa seorang pengembara bernama Aji Saka adalah orang yang pertama kali menginjakkan kaki di daratan Jawa. Ia menetap di sana bersama beberapa orang pengawalnya hingga diakini sebagai nenek moyang dari orang Jawa. Sejarah tentang asal-usul suku Jawa juga ditemukan dalam sebuah surat kuno dari Keraton Malang. Dalam surat itu disebutkan bahwa asal-usul orang Jawa dimulai ketika Kesultanan Turki pada 450 tahun sebelum Masehi mengirim rakyatnya untuk membuka lahan di pulau kekuasaannya yang masih belum berpenghuni. Para rakyat yang dikirim merasa sangat senang karena menemukan pulau yang sangat subur. Tanaman mudah hidup dan bahan pangan mudah ditemukan. Salah satu tanaman yang banyak tumbuh liar di pulau ini adalah tanaman jawi. Oleh orang-orang yang datang, nama tanaman itu kemudian dijadikan nama pulau tersebut, Pulau Jawi. Menurut ahli arkeologi, asal-usul penduduk Jawa tak terlepas dari asal-usul orang Indonesia itu sendiri. Mereka meyakini bahwa nenek moyang suku Jawa adalah penduduk peribumi yang tinggal jutaan tahun yang lalu di pulau Jawa. Berdasarkan berbagai penelitian, arkeolog menemukan beberapa fosil manusia purba yang diperjaya sebagai asal-usul suku Jawa, seperti Itikantropus erectus dan Homo erectus. Eugene Dubois, yang merupakan seorang ahli anatomi yang berasal dari Belanda, menemukan sebuah fosil Homo erectus. Penemuan tersebut bertempat di Trinil pada tahun 1891. Fosil Homo erectus tersebut lebih dikenal dengan sebutan manusia Jawa. Fosil tersebut dilakukan tes DNA dengan suku Jawa pada masa kini. Hasil DNA tersebut menyatakan tidak ada perbedaan yang jauh satu antara lain. Berbeda dengan pendapat para arkeolog, para sejarawan justru meyakini jika asal-usul orang Jawa atau suku Jawa berasal dari orang-orang Dunan, Cina, yang melakukan pengembaraan ke seluruh wilayah Nusantara pada masa lampau. Pendapat ini sangat terkait erat dengan teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dan memiliki cukup banyak bukti kuat. Para sejarawan memiliki pendapat berbeda mengenai asal-usul suku Jawa. Fon Hen Gedan menyebutkan bahwa telah terjadi migrasi penduduk dari daerah Tiongkok bagian selatan atau yang biasa disebut Yunan di Kepulauan Nusantara. Migrasi ini terjadi dimulai dari zaman Neolitikum 2000 sebelum masehi sampai zaman Perunggu 500 sebelum masehi secara besar-besaran dan bertahap menggunakan perahu cadik. Menurut Dr. Hakan yang mengungkapkan penelitiannya pada tahun 1899 menyebutkan bahwa bahasa daerah di Indonesia mirip satu sama lain. Kemudian ia menarik kesimpulan jika bahasa tersebut berasal dari akar rumpun yang sama yaitu rumpun Austronesia. Hal inilah yang menguatkan Gedan tentang teorinya mengenai asal-usul suku Jawa dan bangsa Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.